Ku adalah manusia yang paling beruntung memiliki kamu Kau tiada habisnya menyayangi aku sepenuh hatimu Cinta yang mua biasa ku serahkan pada dirimu Assalamualaikum, apa khabar penonton setia Mahligai Cinta? Anda bersama saya, Mira Fulzah yang akan menemani anda dari awal hingga akhir rencangan Yang akan mengabadikan memori manis pasangan mempelai dalam Mahligai Cinta Benarlah jodoh rahsia yang maha isa, tiada siapa menduga Ikrah untuk menimpul Mahligai Cinta akhirnya telaksana Buat pasangan sama cantik sama padan ini Siti Nur Aminah, Datuk Seri Haji Moitu Putih Bersama pasangan pilihan hatinya, Muhammad Nur Fahmi Abdul Rahim Meningkap detik-detik percintaan pada tahun 2009 Benih-benih cinta mula berputik saat mereka sama-sama menuntut di pusat pengajian tinggi tempatan Ketika itulah, Fahmi mula menimpan hasrat untuk menyunting Siti Nur Aminah menjadi suri hidupnya Kita ikuti kisah percintaan mereka Pautan rasa kasih dan sayang yang dibina akhirnya menjadi taruhan cinta untuk pasangan sejoli ini membina bahagia Antara Siti Nur Aminah, Datuk Seri Haji Moitu Putih dan jejaka pilihan hatinya Muhammad Nur Fahmi Abdul Rahim, seorang eksekutif di British American Tobacco Masing-masing berusia 26 tahun Akhirnya, kedua mengambil kata sepakat untuk menerjemah cinta yang dibajai selama ini dengan ikatan perkahwinan Kisah perkenalan saya dengan Siti Nur Aminah bermula pada tahun 2009 Sama-sama pada Julai, masa itu sama-sama baru masuk belajar di UITM Sekamat Dan terusnya sampai ke degree di UITM Punca Alam Kami satu kelas daripada tahun 2009 sampai lah habis degree Sebelum mulakan kelas, kita ada satu modul Modul ini adalah macam untuk ice breaking, untuk kenal seluruh tempat dan semuanya Jadi masa itu saya satu grup dengan dia So at that moment saya kenal dia, okay ini Siti Nur Aminah Dan saya tengok dia punya course dia apa, kelas dia mana Dan saya dapat tahu dia satu kelas dengan saya So then after that kita lah start kelas, saya start satu kelas dengan dia Saya cubalah sebenarnya untuk nak kenal-kenal dengan dia everything semua Saya buat taktik Meminta nombor telefon saya dengan suruh saya membeli tiket bas untuk dia balik ke kampung Maksudnya cakap bagi lah, nombor kan Senang lah saya nak contact, nak tanya ada tiket ke tak, dia tak nak bagi Cakap okey lah, fine lah Rejection pada pemulaan itu telah dilakukan Tapi daripada situ sebenarnya membuat kami rapat sebab kami satu kelas Banyak tolong, dia banyak beritahu saya pasal kerja, pasal assignment, everything itu semua Saya rasa detik yang lagi merapatkan kita orang apabila arwah adik dia meninggal Dia ada di situ untuk sama-sama membantu saya menguatkan semangat Pada ketika arwah adik saya meninggal, itulah di mana permulaannya untuk final exam di UITM So di situlah membuat kami lagi rapat sehinggalah sekarang Istimewanya Siti Nur Aminah ni dia lain daripada yang lain Satu dia sangat kental, dia layan semua orang sama je Lelaki semua dia layan sama, tak ada satu pun yang istimewa di mata dia lah So untuk nak jadi istimewa di mata dia tu, usaha tu orang kata lebih daripada lebih lah Sebenarnya dia tak istimewa sangat mana pun, cumanya ada kelebihan dan effort dia yang saya nampak pada dalam diri dia Yang buat mungkin saya tertarik dekat dia sikit So apa yang macam-macam lah kita buat sebenarnya dia tak nampak pun Kita yang kena explain, eh aku buat benda ni kau tahu tak? Ini sebenarnya spesial untuk kau ni Tapi dia macam kadang-kadang dia tak boleh nak relas sebenarnya Nak kata dia slow mungkin lah kot Sebenarnya dia ni playboy juga sebenarnya Disebabkan saya rapat dengan dia semua cerita daripada A to Z saya tahu So setiap kali dia ajak tu ataupun dia propose, saya reject dengan secara tidak sengaja Ataupun memang saya tak nak sebanyak kadang-kadang main Mungkin last proposal dia indirectly tu buat saya approach lah dengan dia punya proposal tu kot Kepada bakal isteri, saya tak dapat nak menjanjikan bulan dan bintang untuk awak Tapi apa yang saya boleh jadikan untuk awak adalah kasih sayangan bertulisan Dan insyaAllah saya akan membimbing awak ke jalan yang sepatutnya Itu jalan yang lurus kali Dan insyaAllah kita akan bersama-sama menempuh alam kahwinan sama-sama Susah senang sama-sama Segala susah payah kita, gaduh tu pun semua mungkin benda biasa Kita cuba selesaikan sebaik mungkin bersama-sama insyaAllah Saya harap kita sama-sama dapat membimbing rumah tangga kita Dengan seelok mungkin sehingga akhir ayat kita lah Sikap fahmi yang pandai mengambil hati dan pemurah Berjaya mencairkan jiwa Siti Nur Aminah bahawa dialah teman sehidup semati Sama seperti pasangan lain, mereka juga mengipikan majlis perkahwinan yang gilang-gebilang Dengan tema pilihan Apakah tema yang bakal mereka pilih? Perancang dekorasi Emma Zuraida Jafar dari Wedding by Emma Diberi kepercayaan sepenuhnya untuk menata rias dekorasi pelamin majlis pernikahan dan juga majlis resepsi Untuk pernikahan ni, konsep yang kita gunakan adalah less is more Because Aminah dia sukakan sesuatu yang simple, straightforward, tidak heavy Konsep yang kita gunakan adalah bunga-bungaan yang berwarna champagne, rose, ivory dan juga sedikit hijau untuk menaikkan seri pelamin dia lah Majlis resepsi pula, dia tak nak banyak bunga Macam biasa dia nak straight forward, dia beri saya kebebasan untuk mengilhamkan sesuatu yang lain Jadi saya datang dengan Great Gatsby dan dia ok dengan teman itu dan dia suka Sebab Gatsby dia tak memerlukan terlalu banyak bunga-bungaan Kita menggunakan banyak prop, tema dia adalah black, gold dan white Jadi kita gunakan bunga-bungaan yang simple dengan vas kaca, props yang glittery dan juga tidak heavy lah Pemilihan Rona pada busana memainkan pandan penting dalam sesebuah majlis perkahwinan Rona yang sempurna mampu membuatkan aura si ratu sehari tanpa lebih menelah Ikuti persiapan perkahwinan pasangan sejoli, Fahmi dan Siti Nur Aminah selepas ini Aura memukau di saat bergelar ratu sehari pastinya menjadi idaman setiap bakal pengantin Solikan menawan bagaikan puteri kayangan menjadi impian buat tatapan sedia dan hadirnya hadir Saksikan majlis penyatuan cinta Siti Nur Aminah dan Fahmi Kediaman pengantin perempuan di kampung Datuk Dagang, Klang Selangor Dihias indah nuansa putih suci bagi menyaksikan penyatuan dua jiwa Menerima mas kahwin sebanyak RM10,000 berserta hantaran tujuh berbalas tujuh dulang cinta Siti Nur Aminah anggun dengan persalinan warna lembut dari pereka fesyen terkenal Kudin Hanya dengan sekali lafaz sahaja, mereka sah bergelar suami isteri Aku terima nikah Siti Nur Aminah binti Moitu Kuti dengan mas kahwin RM10,000 tunai Alhamdulillah bersyukur setelah beberapa lama persiapan itu semua itu Alhamdulillah dia sampai ke hari ini Dan semua berjalan lancar, saya harap lepas ini saya bersama-sama dengan Siti dapat menjalani kehidupan Satu kehidupan yang sempurna, sama-sama tolong isyadu dan everything semualah Masih nervous tapi berasa syukur Alhamdulillah Baru harap insya Allah dapat menjalani rumah tangga dengan baik Sedih pun ada, seronok pun ada, dua-dua ada Sedihnya bukan jadi hak kita lagi dah Seronoknya dia dah jadi isteri orang Harap mereka dapat mendidikan rumah tangga yang aman, damai Panjang umur, murah rezeki Hingga gaya raya Itu doa saya lah sebagai ayah Saya rasa gembira pada, suka pada, sedih pada kan Mak mana yang tak sayangkan anak kan Alap jom, do the best Majlis memacuikan kasih sayang ini turut dihadiri keluarga, saudara mara terdekat dan juga sahabat handai Kepada Kakak Noor, kami ucapkan semoga berkekalan hingga anak cucu dan selamat pengantin baru Pada keesokan harinya, kedua mempelai diraihkan dengan penuh meriah Di Hotel Concord Sha'alam, bertemakan Gatsby, Sentuhan Wedding by Emma Perkerana cinta yang serba indah ini menjadi saksi bahawa cinta Sipino Aminah kini terumpah sepenuhnya kepada Fahri Keduanya anggun, bak raja dan pemaisuri dengan menyerungkan pusana rekaan Izwan Ismail Berakhir sudah pencarian cintaku Berakhir sudah pencarian cintaku Jiwa ini tak lagi sepi hati ini telah ada yang miliki Majlis Hari Bahagia Pasangan Sojuli ini turut dihadiri 550 jemputan Yang terdiri daripada tetamu kenamaan, rakan perniagaan dan saudara mara terdekat Istimewa hadirin tur dihiburkan penyanyi no.1 negara, Datuk Siti Nurhaliza Semoga bahagia hingga ke alam syurga Penerima pasangan dan juga keluarga masing-masing macam keluarga sendiri Pasangan Sojuli ini menyerahkan soal cahaya mata Kepada ketentuan ilah ini Destinasi romantis Rizalem menjadi pilihan mereka berbulan madu Dalam hidup berumah tangga, kita perlulah sentiasa menghargai pasangan kita Menerima segala kelebihan dan kekurangan pasangan Ini amat penting untuk memastikan rumah tangga yang dibina kekal rukun damai Saksikan kisah cinta pasangan personaliti minggu ini selepas ini Saksikan kisah cinta pasangan Sekali kedua, kisah cinta mereka sungguh unik Apatah lagi bersuamikan lelaki yang lebih muda dari usianya Hai, saya Didi Alias bersama dengan suami saya Nama awak? Nol Isyam Sebenarnya kami ni perkawan dah lama, 6 tahun kami berdua perkawan Sampai kita pun rasa macam, tak tahu lah dalam perasaan tu nak kahwin ke, tak kahwin ke, jadi ke, tak jadi tu Semua macam, belum dapat terfikir lagi Tapi sampai satu saat tu macam kita tanpa sibuk pekerja, dia pun sibuk dengan dipandang, main bola Lala cakap dengan dia, sekarang ni kau nak kahwin dengan aku ke, tak nak Macam dia pun dikenalkan kawan dia Seru-seru dah sampai Seru dah sampai Masa tu kita pun dah, 6 tahun kawan kan dah faham dah masing-masing punya Perangai, apa lagi Perangai PE, dah bergaduh dah apa semua Sekali lah, semua fikir sekali lah Okey lah, serasi dah ni Macam tu lah Ni lah orang dia, tak tahu orang lain dah Tak tahu orang lain dah Ni lah jodoh ni Haa Dugaan cabaran bagi pihak saya pula iaitu Saya ni seorang Abang pilih yang mana Perawan atau mak janda Masa ketika tu, saya memang seorang ibu tunggal Dan anak masa tu ada lima orang So, saya cakap dengan dia, yang Kestimewaan dia, you bayar satu, you dapat lima Mana pekes je Tapi, nak menghadap kepada Bakal ibu metua, bapak metua ketika tu Rasa macam takut jugalah, risau jugalah Cabarannya juga Kalau dia dah suka kan Dah jodoh Kita terus terang je lah Macam mana awak cakap dengan mak, you? Saya nak tahu Terus terang je lah Terus terang je Terus terang je Cakap macam mana kan, sebab lah Saya nak nak buka kemarin Alhamdulillah lah Maksudnya, diterima lah saya siapa hari ni Terima kasih lah kepada Kedua ibu dan bapak mentua saya Yang menerima saya seadanya Sebagai diri, romantik ni rasa macam Tak tahulah mungkin Lain pasangan lain dia punya cara Macam kita orang, romantik kita orang kadang Kadang kita orang bergaduh Itu kita orang orang romantik Dia bukan bergaduh Dia bukan bergaduh Dia macam Dia berbincang Berbincang tu orang tengok macam Bergaduh Tapi kita orang berbincang Itu romantik kita orang Kalau nampak kita dah Pum-pum-pum-pum Macam pimpong tu Maksudnya kita orang tengah Habis bincang lah tu Kena ada persepahaman Kita faham Antara satu sama lain kan Contoh macam Kalau dia marah Bila dia marah Saya buat bodoh je lah Diam Bagi dia cold Baru kita bercerita balik Macam tu kan Mana-mana benda yang boleh kita Apa tu Bincang Bincang Paling besar lah Berumah tangga Kepahaman tu paling Kepada yang baru Berumah tangga tu Ataupun dah lama Berumah tangga tu Kadang kita pun dengar juga Dah berpuluh tahun Kahwin Lepas tu dah Terpaksa berpisah Kita pun tak nak Benda tu berlaku kat kita Apa yang pengalaman yang saya ada Kalau rasa saya Saya buat salah Saya cepat kata saya minta maaf Kalau saya rasa Ego tu kena buang lah Tapi selalu Siapa yang Selalu Alhamdulillah kan Ada satu dia Sebab aku ni Kepala angin Lanun Keturunan Lanun Dia lain macam sikit Dia salah seorang Dia kena cool sikit Salah seorang kena cool Itu kalau kata Kalau dua-dua Dua-dua meletup Dia tambah bong Terbakar rumah rumah sekali Sebuah kata mutiara cinta Nukilan Khalil Gibran Cinta adalah satu-satunya Kebebasan di dunia Kerana cinta itu Membangkitkan semangat Hukum-hukum kemanusiaan Dan kejala alami pun Tak mampu mengubah perjalanannya Terima kasih di ucapkan kepada Simpol The Garden of Love, Rawang Yang menaja lokasi pada minggu ini Sehingga kita berjumpa lagi Pada minggu hadapan Bersama saya Mirai Fulzah Yang akan mengabadikan Memori Manis Pasangan Mempelai Dalam Mahlikai Cinta Bye Terima kasih Bye Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih